Intro Sobat desa, sebagai usaha meningkatkan kualitas lahan pertanian yang berkelanjutan, penggunaan pupuk organik dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas lahan dan dapat mencegah degradasi lahan. Pupuk organik sangat bermanfaat bagi peningkatan produksi pertanian, baik kualitas maupun kuantitas, serta mengurangi pencemaran lingkungan. Pupuk organik adalah pupuk yang dibuat dari bahan-bahan yang sudah dianggap sampah, baik itu sisa dari hewan maupun tubuhan, fungsinya untuk memperbaiki tanah. Beberapa sumber bahan organik diantaranya kompos, pupuk hijau, limbah ternak, pupuk kandang, serta limbah pertanian. Ada banyak manfaat dari pupuk organik, yaitu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kandungan bahan organik tanah, meningkatkan kandungan air tanah, meningkatkan aktivitas mikroba, kualitas hasil panen lebih bagus, meningkatkan kesuburan tanah, menekan pertumbuhan dan serangan penyakit tanaman, serta ketersediaan hara dalam tanah. Ada banyak manfaat dari pupuk organik, yaitu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kandungan bahan organik tanah, meningkatkan kandungan air tanah, meningkatkan aktivitas mikroba, kualitas hasil panen lebih bagus, meningkatkan kesuburan tanah, menekan pertumbuhan dan serangan penyakit tanaman, serta ketersediaan hara dalam tanah. Untuk membuat pupuk organik, bisa dibilang caranya sangat sederhana. Sebagai contoh, siapkan kotoran ternak 1000 kg, abu dapur 100 kg, serbuk gergaji atau sisa pakan 50 kg, probiotik 2,5 kg, serta dolomit 20 kg. Semua bahan dicampur, diaduk sampai homogen, didiamkan selama 1 minggu. Kemudian, tumpukan dibalik dan diaduk merata untuk menambah suplai oksigen. Lalu, dipindahkan ke lokasi kedua. Diharapkan peningkatan suhu sampai 70 derajat Celcius. Pada lokasi kedua, didiamkan selama 3 minggu. Dilakukan pembalikan setiap 1 minggu sekali. Setelah itu, dipindahkan ke lokasi ketiga dan dibiarkan selama 1 minggu. Bertekstur remah dan tidak berbau. Serta, pupuk organik plus diayak atau disaring untuk memperoleh bentuk seragam dan memisahkan dari batuan, potongan kayu, dan lainnya. Sementara, untuk proses komposting, terbagi dalam 2 tahapan. Tahap aktif dan tahap pematangan. Untuk tahap aktif, oksigen dan senyawa-senyawa yang mudah bercampur, segera dimanfaatkan oleh mikroba misofilik. Suhu, pH akan meningkat cepat. Di masa ini, yang aktif mikroba termofilik yang akan mengurai bahan-bahan organik. Maka, suhu akan berangsur-angsur turun. Sedangkan, untuk tahap pematangan, setelah suhu turun, maka akan terjadi pematangan tingkat tinggi dengan pembentukan kompleks liat humus. Di masa ini, akan terjadi penyusutan volume dan biomasa bahan. Proses komposting sendiri terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pemilahan sampah, pencacahan, pencampuran bahan baku, penumpukan bahan baku, pemantauan, pematangan, pengeringan, serta penggilingan dan pengayakan. Jika semua tahapan sudah dilakukan, maka kompos siap untuk digunakan. Kompos yang bermutu adalah kompos yang telah terdekomposisi dengan sempurna, serta tidak menimbulkan efek-efek merugikan bagi pertumbuhan tanaman. Penggunaan kompos yang belum matang akan menyebabkan terjadinya persaingan bahan nutrien antara tanaman dengan mikroorganisme tanah yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan tanaman. Kompos yang baik memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Berwarna coklat tua hingga hitam mirip dengan warna tanah. Tidak larut dalam air, meski sebagian kompos dapat membentuk suspensi. Nisbah karbon nitrogen sebesar 10 sampai 20, tergantung dari bahan baku dan derajat bumifikasinya. Berefek baik jika diaplikasikan pada tanah. Suhunya kurang lebih sama dengan suhu lingkungan dan yang terakhir tidak berbau. Nah Sobat Desa, demikian video pembelajaran pengolahan pupuk organik padat. Sangat sederhana dan mudah untuk diaplikasikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.